Saya ini seorang jago katanya Gak masuk di akal saya membunuh perempuan Itu saya juga gak masuk di akal Apalagi perempuan itu dipegangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua balik lagi bersama gue Vasko Rusemi Di channel Mancana Idealis Hari ini gue bersama Babi Ridwan Saidi, Babi Kita Tercinta Sejarawan yang cukup menarik Karena memang Babi mempunyai sumber-sumber data Yang masih jarang diketahui oleh kita Kita para generasi muda Dan gue merasa mempunyai tanggung jawab Untuk menggali informasi ini dari Babi Semoga Babi masih bisa mau Terus memberikan ilmu-ilmunya Awasannya Dan kita sebagai generasi muda Hendaknya kita ikut juga mendoakan Babi Semoga Babi sehat selalu Agar beliau bisa terus memberikan informasinya kepada kita Ini menarik ada pertanyaan Di benak kepala Ana nih Dari kemarin kan yang kita bahas nih Ada jago-jago Betawi yang Kayak Pitung Jampang Ini kan menurut Babi Agak kurang positif nih Anda mau ngomongnya gimana ya Kayak Jampang Babi bilang Tugang rebut bini orang Pitung begitu Nah terus Masa Betawi gak punya Jago-jago yang bisa diteladani gitu loh Betawi ini kan Betawi ini kan suku besar nih Suku yang sangat berpengaruh juga Di Nusantara ini Ada gak sih Betawi ini Jago-jago yang topnya di masanya Yang bisa diteladani Tentu ada Cuma Sejarah tentang Toko-toko yang akan kita ceritakan nanti Yaitu tiga orang ya Wa Item Atau Sah Bandar Wa Item Sah Bandar Sunda Kelapa Kemudian Pangeran Purbaya Dari Condet Dan yang ketiga adalah Bang Puasa dari Kuitang Wa Item Pangeran Purbaya sama Wa Item Eh Bang Puasa Bang Puasa Terlebih dahulu Saya mengucapkan Terima kasih kepada Macan Idealis Yang betul-betul macan Iya kan Di dunia cyber Iya siap ya Jadi yang pertama Mengenai Wa Item Sumber-sumber mengenai Wa Item itu Pertama adalah Naskah Perundingan Dagang Antara Portugis dan Kerajaan Sunda Yang ditandatangani pada 1522 Dan perundingan Perundingan dimulai pada 1518 Berlanjut 1521 Perundingan itu melibatkan Wa Item Wa Item Wa Item sebagai sah bandar Kalapa Karena Konten perundingan itu juga mengenai Pelabuhan Sunda Kalapa Sah bandarnya kepala pelabuhan Kepala pelabuhan Zona ekonomi Oke Karena Sunda Kalapa Zona ekonomi Melibatkan dia Dia bertanda tangan Di dalam Perundingan damai itu Naskah perundingan damai itu Wa Item ikut Menandatangani Di samping Utusan Kerajaan Sunda Dia menandatangani Juga Sejumlah orang-orang Portugis Malaka Karena perundingan itu Antara Kerajaan Sunda Dan kontingen Portugis di Malaka Portugis di Malaka Maksudnya Ya Portugis yang di Malaka Karena Kerajaan Sunda Menawarkan Monopoli Lada Perundingan Lada Kepada Portugis Asalkan Di daerah Sunda Kalapa Itu dibangun port Port itu gerbang kota Jadi Wa Item bertanda tangan Dan dia juga adalah Jurubicara Karena dia seorang Yang Paham bahasa Portugis Karena istrinya orang Portugis Ada litografi Semasa yang dibuat Tentang Wa Item bersama istrinya Dan seorang penjaja Penjaja Penjual Pedagang Satu itu Di samping naskah Portugis Yang ketiga adalah Gol kuah hitam Yang Dengan sarungnya Yang terbuat dari emas Wow Itu tersimpan di Museum Sumedang Oke Menurut keterangan pihak museum Itu dibawa oleh Bekas Gubernur Ali Sadikin Oh Jadi berarti Sebegitu lama Tangan bertangan Terakhir diketahui Berada pada tangan Gubernur Ali Sadikin Dan Gubernur Ali Sadikin Menyerahkannya itu Kepada Museum Sumedang Kenapa ke Sumedang Kok tidak di Jakarta Nggak tahu Ini kan jago Berdawin Kenapa ke Sumedang Mungkin ada kaitan Bahwa perundingan itu Atas nama kerajaan Sunda Ini menarik Saya sudah lihat Golok Emas dan sarungnya Yang emas juga Milik Wa Item Di Museum Sumedang Jadi apa Jasa Wa Item Di sini Wa Item adalah Seorang yang Bisa tulis baca Seorang yang pintar Seorang yang Menguasai leadership Seorang yang mengerti Bahasa asing Dalam hal ini Portugis Dan seorang jago Jago juga Jorang jago Dan sah bandar Dan sah bandar Berduit juga Dia yang pimpin kan Pengusiran Patahila Dari Pasar Pisang Tahun 1540 Kan pimpinan Wa Item Itu memang Sehingga Patahila Dikenal sebagai Palatehan Palatehan itu adalah Bahasa Armenia Yang diserap oleh Bahasa daerah di sini Itu bahasa Armenia Asalnya Itulah Wa Item Dia namanya bersih Dan kita tidak ketahui Sebab-sebab Wafatnya dia Yang kita tahu Adalah jam tayang Wa Item adalah 1518 Sampai dengan 1540 1518 Dia mulai Ikut perundingan Di Malaka Menghadapi Portugis Dan dialah yang Menjuru bicarai Dan yang terakhir Adalah ketika Dia memimpin Pengusiran Patahila Yang membakar Pasar Pisang Di Jalan Kunir Kota Sekarang Bekas-bekas Pembakaran itu Ada Jadi ini Kalau kita Momen teladani Ya kita teladani Toko seperti Wah Item Dan orang kaya juga Oh kaya loh Dia bisa punya Golok emas Dan selung emas Panjang loh Goloknya ada segini Kira-kira seginilah Panjang sekali Di Musium Semedang Di Musium Semedang Ada Kalau mau pergi Juga lihat Bisa Ya kan Di Musium Semedang Kita terlihat Berta pakaiannya Dan dari litografi Pun terlihat Pakaiannya Wah Item itu Pakaiannya itu Banyak dipakai Oleh orang-orang Kaya dari Malaka Melayu Malaka Memakai pola-pola Pakaian dia Kalau gak salah itu Dari kulit Pakaian dia Jadi ini orang kaya Betawi Betawi Hitam kan artinya Jago Ya kan Dia dipanggil Wah Item Di dalam naskah Perundingan damai Itu Namanya Sah Bandar Wah 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 Saja Wow Dengan Wow Dia tulis Itulah Wah Item yang Menurut saya Tidak banyak dikenal Karena mungkin Orang mengalami kesulitan Mendapatkan sumber-sumber Lalu muncullah Jaguan-jaguan Nan Dan banyak juga Yang pada Ngaku keturunan Ya kan Jadi itu satu Sekira Wah Item Patut diteladani Nama aslinya Kita gak tahu Oke Itulah Yang kedua Adalah Pangeran Purbaya Pangeran Purbaya Adalah asli Orang Betawi Asli orang Condet Jadi bukan orang Cirebon Atau orang Banten Karena Power system Atau Zona ekonomi Atau power system Di Kalapak Itu tidak ada Hubungan Dengan kesultanan Banten Tidak ada hubungan Juga dengan Kesultanan Cirebon Ini Jakarta Ya kan Dan Sunda Kalapa Ini kaya Jadi kontak dia Dengan Malaka Kontak dia Dengan Portugis Kontak Dia Dengan Apa namanya Mataram Ada kontak Jakarta dengan Mataram Kontaknya tentu Dengan Sunda Kerajaan Sunda Jadi Saya kira Tidak ada Kaitannya Dengan Kesultanan Banten Jadi Purbaya Ini bukan orang Banten Orang Betawi Asli Kelahiran Condet Oke Jadi yang kita ketahui Tentang Tahun Date Datum Dia Hanya 1718 1718 Adalah Tahun Dimana Dia dibuang Ke Naga Patman India Karena Dia berontak Jadi Beliau ini Adalah Seorang Pangeran Makanya Namanya Diabadikan Di dalam Salah satu Nama Jalan Di Condet Jalan Pangeran Jalan Pangeran Itu Tusuk Sate Apa namanya Ti Tusuk Sate Dengan Jalan Munggang Jalan Munggang Purbaya Salah seorang Pangeran Di situ VOC Mencoba Masuk Ketika dia Menduduki Daerah Kota Sunda Kalapa Dia duduki Pada 1619 Dia mencoba Masuk Baru bisa Seabad Kemudian Karena Terus-menerus Dihadang Oleh Pangeran Purbaya Pangeran Purbaya Itu Dibantu Oleh Katakanlah Panglima Dia Pada Waktu Itu Yang Namanya Ki Balung Tunggal Makam Ki Balung Tunggal Itu Ada Di Balai Kambang Sekarang Saya Sudah Pergi Ke Makam Itu Balung Tunggal Artinya Dia Melawan Terus Walaupun Tinggal Tulang Dijuluki Ki Balung Tunggal Jadi Perlawanan Luar biasa Dalam Pengusiran Tapi Akhirnya Dapat Dikalahkan Perlawanan Pangeran Purbaya Pangeran Purbaya Dibuang Ke Naga Patman Naga Patnam India Kenapa Dibuang Rata-rata Ke India Jaga-jaga Jaman Dulu Biar Dia Kaga Bisa Pulang Dibuang Ke Naga Patnam India Dan Dia Wafat Di Itu Kita Nggak Tahu Tahun Berapa Seluruh Aset Dia Berupa Tanah Itu Disita Oleh Belanda Oke Kemudian Belanda Menjualnya Kepada Seorang Inggris Yang Kaya Raya Namanya Lady Rollinson Lady Rollinson Kemudian Menjadikannya Itu Sebagai Ondernaming Tahun-tahun Berikutnya Cerita Ini Membekas Pada Orang Contet Cerita Perlawanan Pangeran Purbaya Sampailah Pada Tahun 1916 Pemerontakan Yang Dipimpin Oleh Entong Gendut Entong Gendut Itu Merasa Entong Gendut Ya Panggilan Dia Entong Gendut Kita Nggak Tahu Nama Aslinya Entong Gendut Itu Merasa Bagaimana Kita Punya Tanah Warisan Kita Kok Kita Mau Menggarap Ini Tanah Mesti Bayar Kan Dikenakan Rupa Rupa Pajak Oleh Lady Rollinson Lalu Haji Entong Itu Dia Haji Haji Entong Itu Memimpin Demo Ke Rumah Lady Rollinson Rumah Rumah Lady Rollinson Itu Demo Itu Berupa Pertunjukan Topeng Isi Pertunjukan Topeng Adalah Mengata Ngatain Nyonya Lady 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 Itu Lady Itu Lady Itu Dikata Katain Kemudian Entong Ngedut Diserang Dan Dia Menyerang Lebih Dulu Entong Ngedut Menyerang Pos-pos Belanda Disitu Banyak Belanda Yang Dia Tewaskan Kemudian Dia Dikepung Rumahnya Pada Suatu Hari Cukup Banyak Tentara Belanda Mengepung Dia Dengan Serapan Yang Siap Tembak Entong Keluar Dengan Goloknya Dia Sabat Itu Serdaru Belanda Dengan Goloknya Sambil Lompat Melayang Sambil Berkata Sabilulah Gue Kaga Takut Tapi Yang Dihadapikan Belasan Bersenjata Dan Dia Tewas Disitu Dan Itulah Akhir Dari Kejayaan Condet Karena Condet Itu Dikenal Sebagai Pengindustri Batik Sutra Batik Sutra Iya Condet Itu Artinya Ulat Yang Dapat Dibuat Sutra Itulah Condet Sekarang Udah Nggak ada lagi Karena Setelah Pemerontakan Entong Gendut Seluruh Penduduk Meninggalkan Condet Baru Kemudian Kembali Mereka Bertani Bertani Salak Macem-macem Mereka Bertani Jadi Itulah Haji Entong Yang meneruskan Pangeran Purbaya Oke Jadi baik Haji Entong Apalagi Pangeran Purbaya Menurut saya Patut Diteladani Oke Dan saya Dalam percakapan Hari-hari Kita tidak Banyak Mendengar nama Tong Gendut Apalagi Pangeran Purbaya Oke Yang terakhir Yang saya ingin Uraikan Alah Mengenai Bank Puasa Ini Bank Puasa Ini Gimana Bank Puasa Itu Kita Dapatkan Apa Kalau Tenggendut Tadi Sumber Kita Adalah Old Batavia The Hun Yang Menceritakan Tentang Pangeran Purbaya Kalau Bank Puasa Sumber Kita Hanya Dalam Batavia Koran Batavia Koran Itu Semacam Lembaran Negara Itu Koran Maksud B Bukan Bukan Surat Kabar Itu Semacam Lembaran Negara Disitu Diceritakan Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Orang Nama Puasa Karena Telah Membunuh Seorang Perempuan Nama Dasima Kira-kira Gitu Dia Dihukum Mati Tuduhan Terhadap Puasa Adalah Dia Membunuh Nyai Dasima Nyai Dasima Adalah Istri Dari Atau Piharaan Dari Seorang Bekas Pegawai Refles Namanya Tuan Willem Orang Panggil dia Tuan We Tuan Willem Ini Orang yang Sangat Kaya Tapi Tidak Produktif Dengan Kekayaannya Dia Diatikahilah Nyai Dasima Seorang Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Di rumah Tuan Frank C Frank C Ini Tinggalnya Di Curug Tanggrang Rumah Frank C Itu Sampai Sekarang Sampai Terakhir Sekunjungi Masih Ada Dimana Nyai Dasima Pernah Bekerja Disitu Jadi Pertemuan Dasima Dengan Tuan We Itu Di rumah Frank Disitulah Tuan We Jatuh Hati Lalu Mengajak Kawin Dan Membawa Dia ke Batavia Di Batavia Masa Akhir Dari Mereka Ini Semua 1821 Kita Tidak Tau Bermulanya Nah 1821 Itulah Dasima Mati Dasima Kenapa Mati Dasima Mati Itu Berbeda Saya Dengan Sebuah Tulisan Yang Terbit 1856 Yang Ditulis Oleh He Fransi Fransi Yang Berbeda Dengan Fransi Pemilik Ondernaming Di Curug Tangerang Dia Mengatakan Bahwa Dasima Itu Adalah Perempuan Yang Genit Punya Lelaki Lain Yang Namanya Samion Oh Engga Samion Dia Kenal Baru Ketika Dasima Itu Ketemu Untuk Menggunakan Jasa Delman Jasa Sado Nah Apa yang dilakukan oleh Dasima Dia Dikasih modal Oleh suaminya Tuan We Untuk menjadi Cengkau Cengkau itu adalah Perdagang emas Dia berdagang emas Pada suatu Senja Dia Selesai berdagang Di pasar baru Dia naik Delman Yang ternyata Kusirnya adalah Namanya Samiun Kusirnya Nah Di sebuah Kali Dekat Di belakang Masjid Istiqlal Disitulah Dasima Dieksekusi Dan harta Bendanya Dirampas Mati Dasima Belanda Sudah lama Mencurigai Puasa Karena Puasa Terlihat Dengan Naik Delman Atau Sado Dia pergi Ke Jatinegara Yang dulu Disebut Master Cornelis Disana Puasa Memberikan Latihan-latihan Fisik Atau Main pukulan Kata orang Betawi Kepada Sejumlah Orang Di Master Cornelis Tapi Belanda Gak bisa Menangkap Orang Yang Ngajar Main Pukulan Dia Dicurigai Benar Puasa Bukan Saja Itu Puasa Juga Mengajar Di Kebonsiri Dimana Banyak Anak-anak Indo Belanda Menjadi Muridnya Puasa Ya kan Nah Ada Kasus Dasima Dipakai Oleh Belanda Diajak Kompromi Kue Orang Tidak Bakalan Di Hukum Gantung Kalau Kue Orang Mau Kasih Pengakuan Yang Membunuh Perempuan Nama Dasima Itu Adalah Puasa Begitu Oke Ini Dilobby Dia Begitulah Cara-cara Orang Dulu Ya Sampai Sekarang Gak Gak Gitu Be Wallahu Alam Wallahu Alam Terima kasih Cerita Zaman Dulu Berdasarkan Bata Fias Koran Jadi Sami Un Di Pengadilan Di Landrat Dia mengakui Dia Tidak Membunuh Dasima Dia Hanya Megangin Aja Dasima Di Jembatan Pejambon Dasima Dipegangin Yang Membunuh Puasa Puasa Banta Saya Ini Seorang Jago Katanya Gak Masuk Di Akal Saya Membunuh Perempuan Itu Saya Sudah Gak Masuk Di Akal Apalagi Perempuan Itu Dipegangin Itu Sangat Tidak Masuk Akal Eh Puasa Kata Hakim Kan Sudah Ada Saksi Kue Orang Yang Membunuh Kue Orang Di Hukum Mati Begitu Oke Karena Hasil Lobby Belanda Tadi Hasil Lobby Polisi Belanda Tapi Bisa Jadi Kalau Misalnya Bang Puasa Ini Cemburu Misalnya Dia Tidak Kenal Sama Dasima Dia Tidak Kenal Sama Itu Perempuan Nama Dasima Saya Tidak Bergaul Sama Perempuan Kata Puasa Saya Punya Murid Banyak Kata Dia Begitu Jadi Mana Bisa Saya Membunuh Perempuan Yang Lemah Lalu Dia Dipegangin Sama Orang Lalu Saya Tinggal Bacok Enggak Tapi Puasa Tetap Menjalani Hukum Mati Syakwa Sangka Belanda Kemudian Terbukti Bahwa Di dalam Sejarah Perang Dipenuguru Itu Ada Kontingen Mester Cornelis Kontingen Jadi Jatuh Negara Ini Orang-orang Yang Dilatih Oleh Puasa Oh Inilah Bibit-bibitnya Dia Latih Orang-orang Ini Anak-anak Muda Dia Latih Kemudian Ikut Berperang Di Sisi Pangeran Dipenuguru Menghadapi Belanda Oke Jadi Puasa Itulah Saya Kira Sangat Patut Untuk Dia Korban Itu Di Pitung Mas Kena Lebih 18-an Pitung Baru Puncul 1886 Ini 1821 Sebelum Pitung Jadi Oleh Karena Itu Saya Heran Kalau Ada Orang-orang Mengatakan Majapahit Menaklukan Onoh Menaklukan Itu Nggak Masuk Di Akal Menyiapkan Perang Ternyata Di Era Dipenuguru Itu Lima Tahun Dari 1821 Untuk Kontingen Jakarta Belum Lagi Yang Di Jawa Dipersiapkan Jadi Persiapannya Itu Cukup Lama Untuk Menyiapkan Perang Di Zaman Itu Tidak Sederhana Itu Bagaimana Majapahit Bisa Menguasai Begitu Banyak Negara Di Asia Apa Persiapannya Zaman dulu Belum ada Komunikasi Yang Lancar Sekarang Belum ada HP Jadi Itulah Bang Puasa Orangnya Dia Berasal Dari Gang Mendung Kuitang Dia Orang Gang Mendung Kuitang Orang Kuitang Tapi Ngajar Kemana Mana Beg Tersebar Di mana Mana Itulah Yang Jadi Pasukan Yang Dinamakan Kontingen Mester Kornelis Oke Oke Di dalam Perang Di Penogoro Tapi Berarti Kalau Gitu Tahun 18 21 An Harusnya Kan Gak Begitu Jauh Juga Berdo Sekarang Mungkin Keturunannya Masih Ada Tapi Banyakan Orang Tuh Gak Mau Ngaku Ngaku Maksud Siapa Ngaku Ngaku Ya Biarin Orang Yang Mengaku Urusan Dia Tapi Saya Belum Pernah Dengar Ada Orang Mengaku Saya Keturunan Puasa Saya Sering Kuitang Saya Belum Pernah Dengar Itu Dari Gang Mendung Tempat Lahir Puasa Oke Ternyata Memang Masih Ada Tadi Yang Babe Sebutkan Baru Tiga Wahitem Terus Pangeran Purubaya Sama Bang Puasa Ternyata Tiga Ini Di Masa Tahun 15 An Wahitem Terus Pangeran Purubaya Tahun 17 Terus Bang Puasa Tahun 18 Masih Banyak Kalau Kategorinya Kategorinya Terjago Tiga Orang Itu Yang Memang Harus Diteladani Sebenarnya Banyak Toko Betawi Yang Bukan Di Kategori Jagom Yang Intelektual Banyak Intelektual Banyak Kita Sudah Sebut Nama Seperti Usni Tamrin Rohyani Suud Itu Orang Hebat Sekretaris Yang Melahirkan Sumpah Pemuda Itu Orang Hebat Sudah Sebut Itu Ada Lagi Mahbub Junaidi Di Jaman Mutakhir Tentu Orang Hebat Cobalah Mencari Teladan Yang Ngepas Kalau Jampang Sama Pitung Bisa Diteladani Kalau Dia Membunuh Demang Kebayuran Itu Juga Soal Pribadi Karena Dia Marah Sepupunya Dibunuh Demang Kebayuran Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pitung Apalagi Jampang Yang Bermotivasi Seperti Entong Gendut Itu Tidak Ada Jadi Pitung Jampang Menurut Babe Tidak Perlu Diladani Kalau Jampang Tadi Babe Pernah Bilang Kalau Jampang Itu Tukang Ngambilin Bini Orang Iya Kalau Ada Terhadani Kan Urusan Dia Enggak Dipidana Masa Ada Pidananya Meneladani Jampang Urusan Dia Kira-kira Menurut kalian Gimana Ada Nggak Menurut kalian Yang Mungkin Kalian Tahu Atau Mungkin Ada Yang Mengaku Atau Mengklaim Dirinya Sebagai Mungkin Keturunan Newa Hitam Atau Keturunan Newa Puasa Coba Terus Di Komentar Gue Tahu Masih Ada Orang Yang Mengetahui Tentang Yang Tadi Bab Ceritakan Wah Hitam Bang Berubaya Dan Bang Puasa Gue Berharap Semoga Ada Yang Ya Ada Keturunan Jadi Orang Orang Seperti Itu Perlu Kita Gendakan Juga Tapi Keturunan Yang Bener Bukan Keturunan Yang Ini Ya Gitu Lah Pokoknya Kalian Paham Langsung Gue Jadi Teman Teman Semua Jangan Lupa Like Dan Generasi Muda Tahu Sebenernya Memang Betawi Ini Banyak Toko Dan Jago Yang Perlu Didolakan Dan Perlu Juga Diteladani Sedikit Aja Ada Yang Wafat 1924 Ini Paling Mutah 1924 Kalin Bapak Kaya Betawi 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 Tangerang Dia Aslinya Seorang Dalang Wayang Kulit Tapi Dia Suka Membawakan Tema Tema Ketidak Adil Akhirnya Tema Tema Pewayangan Itu Merasuk Kedirinya Sendiri Dia Memimpin Perlawanan Terhadap Kompani Menjago Juga Be Ya Tidak Sedikit Kaki Tangan Kompani Yang Dipotong Lehernya Sampai Kemudian Dia Wafat Di Berondong Empat Orang Di Kampung Mauk Tempat Dia Di Berondong Itu Saya Sudah Kunjungi Di Kampung Mauk Ini Kalin Bapak Kaya Itu Juga Seorang Jago Kalin Bapak Kaya Ya Luar biasa Tambah lagi Referensi Kita Kalin Bapak Kaya Yang Memang Jagonya Betawi Ya Ternyata Betawi Kaya Betawi Kaya Banyak Toko Jago Dan Zaman Dulu Perjuangan Kita Pake Darah Perjuangan Kita Pake Golok Pake Senjata Sekarang Kita Perjuangan Pake Sosial Media Bisa Teman Teman Semua Jangan Lupa Like Dan Share Video Ini Semoga Ini Bermanfaat Dan Subscribe Channel Klik Tombol Lonceng Biar Lo Terus Update Di Channel Macam Idealist Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam